Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi mudik pemirsa jelang pelarangan mudik arus lalu lintas di jalan raya Kalimalang, Jakarta Timur Rabu Malam terus dipadati oleh kendaraan yang didominasi para pemotor. Sementara itu pemirsa di Bekasi Jawa Barat petugas gabungan mendapati sejumlah taksi gelap yang membawa penumpang menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di jalan raya Kalimalang, Nurensawit, Jakarta Timur pada Rabu Malam terpantau ramai. Kepadatan ini didominasi oleh pemudik sepeda motor dengan dilengkapi barang bawaan. Menurut salah satu pemudik, ditinya melakukan perjalanan hamil satu sebelum pelarangan mudik lantaran baru mendapatkan jatah libur dari perusahaan. Selain itu, pemudik memanfaatkan situasi sebelum pendatapan pelarangan yang berlaku pada Name. Sementara itu, Pores Meto Bekasi Kota bersama tiga pilar melakukan penyekatan di pos PAM Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi. Dalam penyekatan tersebut ditemukan sejual mobil pribadi berplak luar Jakarta yang akan melakukan perjalanan mudik. Saat diperiksa, mobil tersebut membawa penumpang yang akan mudik menuju Semarang, Jawa Tengah. Petugas pun meminta penumpang untuk turun dari kendaraan dan dimintai keterangan, serta dilakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk. Bapak ngopar hanya mengantar? Iya. Ngambil dari mana, Pak? Iya. Dari penumpangnya, Pak? Penumpangnya dari mana? Ini. Dari... Door to door ya? Dijemput ya? Iya, door to door. Door to door. Di antar kemana ini, Pak? Tujuannya, Pak? Iya. Kemana tujuannya, Pak? Semarang. Semarang terus? Iya. Semarang mentok. Untuk biayanya berapa, Pak? Kurang tahu. Sudah ada beberapa mobil yang ditambil ya. Arahkan dengan tujuan pada pulang kampung. Bagaimana pun menunjukkan sehat, ya kan? Semuanya, warga yang mudik itu dilarang. Ya, tak dilarang. Nah, untuk mobil travel itu gimana, Pak? Ini kan mobilnya plat hitam nih, Pak. Nah, untuk mobil travel, nanti akan bisa beri arahkan. Kegiatan penyekatan di pos cek poin sumber RTK 5 Malang, Kota Bekasi, akan terus dilakukan hingga 17 Mei 2021. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Ryo Manik, Teddy Sutaja, Ainews, melaporkan. Terima kasih.